Intro Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinannya dan Ma'ruf Amin bukan perkara biasa. Diketahui Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Presiden Jokowi mengatakan kalau ia ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Presiden Jokowi mengungkapkan juga rekam jejak Prabowo selama berkarir di TNI dan pemahaman Prabowo dalam bidang pertahanan diharapkan mampu membuat Kementerian Pertahanan lebih baik lagi. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita berharap menahan Prabowo bisa berdampak baik pada pertahanan dan keamanan negara. Terlebih, semakin meredaknya perseturuan di dunia maya yang kalau dikatakan netizen itu dengan istilah kampret dan cebong. Selain latar belakangnya sebagai mantan anggota militer, tokoh kelahiran 17 Oktober 1951 itu jelas memiliki sederet pengalaman panjang kalau masih aktif berdinas. Bahkan hingga pensiun dan kemudian terjun ke ranah politik, ketegasannya mengkritis soal pertahanan Indonesia juga tidak memudar. Berikut dalam video ini akan kita bahas 5 alasan Prabowo cocok untuk menjadi menteri pertahanan di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Sebelum kita bahas, pastikan Sobat Pinterven sudah subscribe channel ini. 1. Latar Belakang Militer Yang Dimiliki Oleh Prabowo Dinilai Mumpuni Sobat Pinterven memiliki latar belakang sebagai mantan perwira tinggi militer, Prabowo Dinilai Mumpuni untuk mengemban jabatan sebagai menteri pertahanan di kabinet Indonesia Maju. Terlebih, saat itu dirinya pernah mengisi posisi yang terbilang strategis di tubuh TNI, yaitu Wakil Komandan Detesemen 81 Penanggulangan Teror atau Bultor Komando Pasukan Khusus atau Kopassus pada tahun 1983 dan pernah mengisi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. 2. Sosok Cerdas Yang Merupakan Lulusan Sekolah Militer Fort Benning, Amerika Serikat Sobat Pinterven, selain menjadi mendapat ilmu kemiliteran di Indonesia, Prabowo diketahui juga merupakan alumni sekolah Komando Fort Benning, Amerika Serikat. Saat itu, dirinya menyelesaikan pelatihan Special Force Officer Kors. Sepulangnya dari sana, ia lantas diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalion Infantri Lintas Udara. Pengalaman inilah yang juga menukung peningkatan karirnya di kemiliteran. 3. Dikenal Tegas Dan Peduli Soal Pertahanan Negara Sobat Pinterven, saat tidak lagi menjadi anggota militer, ketegasan dan pengetahuan Prabowo yang identik dengan pertahanan tak memudar. Prabowo yang hobi membaca, sangat menaruh minat pada bidang perang atau battle dan kepemimpinan atau leadership. Bahkan dalam debat Pilpres 2019 Putaran keempat dalam pertahanan, beliau dengan tegas menilai bahwa pertahanan Indonesia lemah. 4. Memiliki pengalaman di bidang militer dan politik yang dipadu menjadi satu Sobat Pinterven, tak lagi aktif militer, Prabowo Subianto juga dikenal piawai di dunia politik. Lewat Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dirinya sukses melambungkan nama-nama besar di kancah perpolitikan tanah air. Bahkan, hingga diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu di bidang pertahanan, sangat jelas kapasitas pengalaman militer dan berpolitik yang dimiliki Prabowo sangat menunjang hal tersebut. 5. Menjadi ajang pembuktian ide dan gagasan pertahanan negara ala Prabowo Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari menilai penempatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi adalah pilihan yang sangat tepat. Muhammad Kodari mengatakan bahwa ia tidak meragukan kalau Prabowo menjadi menahan. Dia pakarnya. Kita menunggu apakah ide gagasan macan Asia Prabowo akan kita lihat dalam tataran Kedaulatan Pertahanan, ujar Muhammad Kodari. Tidak banyak yang tahu Prabowo termasuk sosok spesial yang diberi izin oleh Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan posisinya di bidang pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana menurut Sobat Pinterfan? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines. Terima kasih telah menonton!